Kita beranjak ke informasi selanjutnya ini dimana adalah lanjutan penelusuran tim Liputan RTV ya Anggapan sebagian wanita bahwa tampil cantik dan menawan menjadi keharusan dimanfaatkan sejumlah oknum Dalam mendirikan klinik kecantikan abal-abal Betul sekali, klinik kecantikan tak berizin ini mempekerjakan dokter dari luar negeri Yang juga tidak memiliki izin praktik di Indonesia Ya lalu bagaimana klinik kecantikan abal-abal bisa bebas beroperasi Kami ajak anda menyimak penelusuran tim Liputan RTV berikut ini Keinginan untuk selalu tampil cantik dan menawan memang ada dalam benak sebagian wanita Tak sedikit dari kaum hawa yang rela mengeluarkan biaya dengan jumlah fantastis demi mendapatkan predikat cantik Tidak mengherankan, klinik kecantikan kini semakin banyak bermunculan Namun tahukah anda, klinik kecantikan abal-abal ternyata mudah sekali dijumpai di sekitar kita Untuk membuktikannya, kami menelusuri daerah Jakarta Utara Tujuan pertama kami adalah klinik kecantikan yang berlokasi di sebuah ruko di kawasan pertokoan terkemuka Kami pun disambut sejumlah pegawai berseragam layaknya seorang perawat Kepada kami mereka menjelaskan berbagai paket kecantikan yang ditawarkan oleh klinik ini Sama untuk ini enggak? Kalau untuk perut bisa juga disini Kayak sedot gitu, gemak Enggak bisa ya Aku soalnya dikasih tahu katanya disini bisa juga sedot gitu Kayak di Biasa biasa sih perangkat sekitar Oh gitu Oh bukan dari sini ya Oh langsung dari sini Kami pun meminta daftar nama dokter asal Tiongkok yang akan melakukan bedah kecantikan tersebut Namun mereka menolak memberikannya Nanti kita ya menyesuaikan disini atau bisa menyesuaikan jadwal kita? Nanti atur jadwal dokternya disana? Enggak ada ya list dokternya ya, aku mau tahu siapa gitu Itu harus sama lainnya langsung Tentangnya dari sini sih Oh gitu Kami pun melanjutkan penelusuran dengan mendatangi klinik pusat yang tempatnya tak jauh dari lokasi pertama Klinik pusat ini justru tak terlihat seperti klinik kecantikan Lantaran lokasinya tersamar di antara permukiman mewah di Jakarta Utara Nanti gini Aku temennya sama konsul Ini kan masih mahasiswa mandarin Nanti kalau disana bilang Oh gitu Memang gak Kita bisa ada dataknya Oh tapi gak disini ya Ada Oh memang konsulnya disini Jadi sekarang mau konsul ke hidung Konsul sama ini sih Transor lemak aku tuh pengen dijelasin dulu Kami tiba di ruang konsultasi dan disambut seorang dokter yang tidak fasih berbahasa Indonesia Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang terbata-bata Dokter ini menjelaskan berbagai rangkaian perawatan yang harus dijalani Bersedia pake implan gak? Kalau implan itu memang gak Kalau implan hasil yang lebih bagus tuh yucin Dulu pernah filler ya? Enggak gak pernah Kalau pake implan Takut sebenernya Jadi baru pertama coba ini Kalau kamu mau coba filler juga boleh Mau coba filler Lihat ada tinggi berapa Coba boleh Atau yang sekali Saya akan pakai operasi Kami terima operasi 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 yang di siling juga Tapi Di siling juga Tapi janji waktu Kita dokter dari luar Kalau untuk ini Pense harganya Pense harga Pense harga Pense harga Ya tindakan operasi di klinik ini dilakukan oleh dokter yang didatangkan langsung dari Tiongkok Padahal konsil kedokteran Indonesia Kaki yang memberikan izin praktik dokter memastikan belum ada dokter asing yang dapat membuka praktik di Indonesia Kecuali mereka Kecuali mereka tengah dalam proses transfer teknologi di rumah sakit Bukan di klinik kecantikan Nah intinya adalah dokter-dokter gigi asing yang masuk ke Indonesia Mereka tetap harus teregistrasi di negara asal Dan juga teregistrasi di kita di Indonesia Melalui kita sama tadi sampaikan oleh BUMEL Jadi harus kompetensinya betul-betul Kita harus yakin dia kompeten Dan juga bisa melindungi masyarakat Indonesia Aman untuk masyarakat Indonesia Berdasarkan data yang kami himpun dari PTSP Hingga saat ini terdapat 342 klinik resmi di DKI Jakarta Namun bukan secara spesifik klinik kecantikan Konsil Kedokteran Indonesia KKI Yang mengatur registrasi dan pembinaan praktik kedokteran Belum merampungkan regulasi untuk klinik kecantikan Kita harus menata Tapi mereka sudah jalan duluan Jadi sudah berlangsung selama ini Dan itu dilaksanakan juga bukan di Biasanya bukan di praktik dokter Tapi di klinik-klinik kecantikan Yang tidak masuk dalam pengawasan praktik kedokteran Barangkali ya klinik kecantikan Kan di bawah Saya tidak tahu di dinikasnya Beda divisinya ya Antara klinik kecantikan dengan klinik medis Klinik kedokterannya Berbeda dengan data yang dimiliki oleh PTSP Dinas Kesehatan mengklaim bahwa terdapat 1.500 lebih klinik yang ada di DKI Jakarta Yang namanya fungsi pembinaan pengawasan kan adanya di Cukur Dinas Kesehatan Nah tentunya petugas itu kan juga terbatas Sedangkan klinik itu untuk klinik pertama aja di DKI itu ada 1.500 Bayangkan itu yang berizin bagaimana yang tidak berizin Jadi memang harus dibantu dengan masyarakat sekitar juga Untuk melaporkan ke kami apabila ada klinik-klinik seperti itu Yang beroperasional tanpa izin Dibutuhkan sinkronisasi data dan sharing informasi Antara instansi pemberi rekomendasi Pemberi izin Dan instansi pengawas Agar tak ada lagi tumpang tindih pemberian izin Namun apabila hal ini tak kunjung terjadi Maka taayal akan terus berjatuhan korban Dan konsumen selalu berada di posisi yang dirugikan Tim Liputan RTV